Ini, di PRD Kabupaten Tabalong, yang punya kapasitas dan otoritas untuk membentuk sebuah undang-undang. Terima kasih. 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 Ada suara simbawan dari Andang Zafiani sebagai bubati tembalong yang telah disebarkan secara masif kepada semua SKPD, calmat, bahkan di tingkat yang berapa sekalipun. Tetap itu tidak jitu, bahkan direbehkan oleh anak buahmu. Lalu, fakta jatah, barusan beberapa hari lalu, saya ke badan pengelolaan pajak daerah, begitu masih gambar kolok, bukan gambar mandau, dan sesuai dengan aturan. Di kantor, di sepeda, sama saja. Kepala DPRD Kabupaten Tabalak adalah Haji Erwan, sahabat saya. Beliau adalah adek jawa bubati sekarang. Kau tidak patuh juga untuk menarutkan labang-labang yang tidak sesuai dengan aturan. Saya berbicara real di lapangan. Adakah solusi dari pemerintah daerah? Belum ada solusi berkenaan dengan itu. Baik, secara procedural, secara undang-undang, bahas hukum, ada pihak yang akan menangani itu. Dan kami bersalahkan adat tidak intervensi berbicara menterah hukum. Kami buta hukum, tetapi kami mengerti dan menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Tetapi yang mau saya sampaikan di momen yang strategis ini adalah supaya kalian tahu bahwa mandau pusaka daya diganti menjadi golok itu adalah pelecehan. Pecehan yang tidak bisa diterima. Dan itu harus dilawan. Dan saya paham, ini adalah rejim yang terlalu otoritar, yang terlalu torelir, terdua kesalahan yang dilakukan. Ini ada Ketua di PRD, saya terima kasih memberikan adik-adik saja yang ketopi. Tasgir Hadia, Haji Mustafi, ada teman kita juga. Saya penting anggota di PRD ke tempat ini. Karena permasalahannya permintaan dari Poles agar perlu di satu titik. Saya siap! Di PRD tidak usah dia bawa di sana. Asal dengan jaminan, stakeholder dalam hak ini, di PRD Kabupaten Tabalong, yang punya kapasitas dan otoritas untuk membentuk sebuah undang-undang, termasuk perdagang hadir di tempat ini. Karena kesalahannya adalah kesalahan berkaitan dengan aturan yang inkonstitusi. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!